Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua Perkenalkan rambu lengkap saya Maria Monika Flaviana NIM 1803-03-0014 Mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 6 Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Politik yang ke-8 Kita ketahui bahwa pemilihan tema Kemerdekaan media merupakan suatu kebutuhan dan sekaligus sebuah kesempatan Sebuah kebutuhan vital bagi media karena kentalnya ekonomi krisis yang mereka hadapi Tidak dapat diselesaikan tanpa refleksi yang menyeluruh Pentingnya kemerdekaan media dan kekuatan yang membahayakannya Balerini Emmanuel Marti dan Nicholas Simantios menunjukkan hal itu Meskipun demikian berguna untuk meluncurkan atau menyimpan media yang mendiri secara finansial Industri yang kuat Tampaknya disediakan untuk media khususnya yang memang seperti itu Tidak dapat menyelesaikan semua pembiayaan Meskipun konteksnya Syarupa dan Guabek Analisis dan Anne Marie Brunelle dan Mikel Serial Menunjukkan bahwa crowdfunding jarang digunakan di sana Karena diintegrasikan ke dalam komunitas praktik yang telah lama didasarkan Pada pencarian pembiayaan alternatif Namun mencapai probabilitas finansial bukanlah tujuan itu sendiri Informasi tentunya merupakan komunitas yang dapat diperjualbelikan di pasar yang sangat kompetitif Tetapi pentingnya dalam permainan demokrasi membuat produk itu unik Pada akhirnya independensi media berita tentu saja bergantung pada konteks politik tempat mereka beroperasi Hasilnya adalah geopolitik baru information Dikombinasikan dengan praktik profesional baru dan profil jurnalis Khususnya dari empat negara kemudian dianalisis Untuk merokok, Abdelvetan, Benetsema, dan Domique Markhetti Telah menyelidiki cara di mana bidang kekuasaan telah mencoba sejak tahun 1990-an Untuk mendominasi media saat ini menggunakan metode yang kurang represif secara terbuka dibandingkan sebelumnya Dan oleh karena itu, kecil kemungkinannya untuk dikritik oleh organisasi internasional Enrique Klaus dan Olivier Koch menjelaskan caranya Tunisia setelah Arab Spring Dominasi politik media selasta melemah baik oleh tradisi dari media cetak ke media digital Dan oleh konteks ekonomi yang dialami sebagai krisis oleh para pelaku utamanya Akhirnya untuk Mesir, Barkhin Benadzis mengambil pendekatan sosio-historis Untuk menelusuri munculnya tempat baru produksi informasi sejak tahun 1990-an Setelah puluhan tahun dominasi pers negara, munculnya media selasta harus terkait erat Dengan perubahan politik dan sosial yang dialami negara Serta karir dan ambisi para pembisnis yang semakin mengambil alis sektor informasi Frank Rebilar mempelajari perubahan besar dan sosial masalah politik Yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia untuk dicetak dan media online di Perancis Pertumbuhan besar-besaran dalam akses internet tentunya telah menciptakan platform berita online itu menarik Dalam periklanan Namun pada saat yang sama, belanja iklan masuk media telah sangat menurun Sementara penggunaan internet tetap sekutu dengan membayar untuk mengakses informasi Berfokus pada crowdfunding di industri, budaya, dan media Dalam bab ini mungkin tampak agak tergensil Sementara fokus disinilah lebih sempit melihat industri media saja Dan lebih khusus lagi produksi berita dalam pers tertulis dan online juga Menganggap crowdfunding sebagai satu kekuatan dari berbagai metode pembayaan pers Dengan demikian, crowdfunding bukan merupakan sebuah pembiayaan Utama media cetak dan berita online Lebih mengwujudkan lagi atau paling tidak bertentangan dengan keunggulan yang diberikan sebagai penyelamat teknologi tinggi Begitulah crowdfunding sebenarnya Mengumpulkan kurang dari langganan tradisional sebelum modelnya Awal pengurangan dan beberapa tahun terakhir skema potongan pajak Untuk sumbangan ke politik dan organisasi media berita Umum melalui asosiasi seperti Gemini Info dan Presi et Pluralis Memungkinkan untuk menentukan jumlah total jumlah sumbangan tersebut Namun total sumber daya yang terkait dengan industri media cetak dan berita online Coba jalan dalam minimalisir Sumber daya ini dapat dibagi menjadi dua kategori Utama, e-credis, pendapatan dan aktivitas komersial Dan sumber daya keuangan di pengertian istilah yang ketat Penghasilan dari aktivitas komersial media berita datang dalam dua aliran Menjual pengaturan berita dan informasi itu sendiri Dan menjual iklan yang menyertainya dalam ruang publik Penjualan informasi kepada pembaca dan ruang iklan kepada pengiklanan Terus menjadi sumber pendapatan terbesar Meskipun jumlah totalnya telah pada tren penurunan selama dekade terakhir Perusahaan-perusahaan ini menangkapkan pendapatan iklan yang sebelumnya masuk ke media cetak Yang juga harus berurusan dengan pembaca dan penggunaan web yang enggan membayar informasi secara online Pengurangan pendapatan komersial membuat perusahaan media berita sebagian bergantung pada investasi keuangan Periode juga melihat penghapusan garis anggaran untuk SPL Dan untuk memodernisasikan harian politik dan informasi umum pers tahun 2012 Pemotong itu saja sangat sebagian diimbangi dengan pembuatan dan strategi secara bersamaan Untuk mengembangkan pers Negara menutup dukungannya untuk pers online Bertepatan dengan pengenalan dan swasta untuk tujuan itu Mengingat jumlah tersebut, bantuan swasta kira-kira sama dengan yang sebelumnya diberikan oleh negara Yaitu perubahan dalam sumber pendanaan dapat dilihat sebagai masalah konsekuensi yang kecil Dalam melakukannya, mereka menunjukkan fakta ekonomi itu merupakan kekhawatiran Setelah menyiratkan pertimbangan etis dan solusi itu bisa berubah seiring waktu Memang pencarian ini telah mengambil banyak bentuk melalui keluar abad yang ke-20 Dengan yang terbaru adalah kemerumunan pendanaan Wawancara dengan wartawan yang memimpin kempanye terungkap bahwa tantangan ekonomi dan keuangan selalu menjadi perhatian Di sini kami mencoba untuk memahami bagaimana dan mengapa media mengandalkan kerumunan pendanaan Dalam bentuk apa dan apa nilai dasarnya Seperti juga diperlukan untuk mendapatkan wawasan tentang pengaruh model bisnis media Dan strategi editorial tentang pilihan dan praktik yang crowdfunding Sejak munculnya jurnalisme information di akhir abad ke-19 Duris versus jurnalisme transmisi yang berdominan sebelumnya Sebagian besar terikat ke politik hari ini Perusahaan media Perancis yang telah menjadi industri dalam hak mereka sendiri Telah berusaha untuk mengembangkan, menguntungkan, dan model bisnis yang stabil Langkah-langkah ini yaitu bertujuan untuk menghapus kesepakatan masa perang yang terteduh Memperkuat pluralisme dan membatasi pengaruh pemegang saham pada kantor editorial Diterapkan secara tidak merata Eni Mary Brunele dan Michael Schena menganalisis bagaimana Quebec komunitas dan media independen menggunakan crowdfunding Atau tidak seperti di Perancis Meskipun media menghadapi lingkungan yang serupa Krisis ekonomik Hanya ada sedikit orang yang memiliki kampanye crowdfunding Dan yang disalurkan Untuk memahami paradoks yang tampak ini Perlu ada paradoks lain melihat cara pembelian media ini Dibangun secara benar dan cara mereka menggunakan empat kategori utama sumber daya yang didefinisikan oleh penulis Publik, swasta, otonom, dan ekosistem budaya dan media di Kanada secara umum Dan kewilis dikhususnya selalu harus berjuang untuk menjaga produksi dan distribusinya Struktur bangunan hidup Karena audiensnya semakin terguda Sering waktu oleh kreasi yang tak terhitung Banyaknya dari sumber lokal dan asing Ini keadaan telah meningkat selama dua dekade Terakhir dengan munculnya metode distribusi digital Selain saluran tradisional untuk pembiayaan partisipasi Dengan demikian outlet media yang tujuannya adalah transformasi masyarakat secara radikal Seorang pemimpin efektivitasnya atau kemampuannya untuk membangun kelayak tertentu Terutama tergantung pada cara ego ditawarkan Sebagai pergantian ego cita-cita setiap penerima Dengan menerwakan ego mereka pemimpin media Karenanya setuju untuk mengorbankan diri mereka sendiri Atau lebih tepatnya menjadi tubuh Mereka gambar simbolis yang diwujudkan atau representasi sosial Satu karakter terakhir pemimpin Yang lebih berkaitan dengan antropologi Daripada komunikasi kersen Adalah untuk memfasilitas hubungan dengan leluhur dan dunia mati Yaitu untuk membangun hubungan dan budaya Atau semangat yang sama diantara anggota grup Terus mengirimnya untuk menunjukkan Dan milik keluarga komunis yaitu garis keturunan Dengan memproyeksi diri mereka ke dalam ego ideal surat kabar Para pembaca tidak hanya mengidentifikasi dengan para pemimpin yang hidup Yang dapat dianggap sebagai editor min nyata Tetapi juga dengan semua pemimpin yang mati Yang memungkinkan editor untuk mengartikulasikan wacana baru Tentang dunia nyata Dan karena pemimpin seperti itu Berjanji untuk setia pada kata-kata mereka sampai mati Mereka bisa mengumpulkan penonton dan menggerahkan orang-orang yang telah Mereka bentuk sebuah kelompok Analisis kami menuruti bagaimana setidaknya ada empat alasan yang bekerja Intermodernisasi Kerangka hukum tentang kebebasan berekspresi Tanggung jawab dan editor strategi editorial dan pemasaran Para editor itu Strategi ekonomi penyediaan layanan modernisasi Dan bagaimana mereka tercermin dalam teknologi yang digunakan Dan dalam manajemen Dan konteks sosial politik di mana komentar sebut dibuat Kita menunjukkan bahwa sifat komentar yang lolos dari modernisasi filter Dan menjadi terlihat di ruang publik Akan tergantung pada spesifiknya konfigurasi Yang menghubungkan keempat alasan ini Pers lokar tampaknya hanya mampu menggambarkan kehidupan lokal Sebagai sesuatu yang berkelanjutan Sedangkan peristiwa mikro yang diambil di luar konteks Hubungan yang dijaga orang tercukup dengan wilayah geografis Atau simbolik sekitarnya Yaitu hasil dari proses yang terus berubah Sama sekali tidak dapat ditutupi pers Mengenai kehidupan bodaya dan komunitas pers Memiliki ketidakmampuan yang mencolok Melarikan diri dari pendekatan yang berfokus pada peristiwa Namun di kontroversi Di kontroversi pelajari pelakilan terpilih lembaga dan tradisi pers nasional Yang seharusnya mendorong debat Malah memberikan perspektif yang tunggal Yang keliru tentang masalah publik Dengan memilih yang sama kategori definisi kunco dan menyebarkan penerimaan sosial Perusahaan-perusahaan kemampuan retorika tanpa memberikan pandangan kritis Korang menjadi alat dalam strategi komunikasi perusahaan Daripada forum informasi terverifikasi Fakta bahwa surat kabar bergantung pada ekonomi dan faktor politik Menghampat pers harian mereka berperan sebagai fasilitator debat publik Berfungsinya pasar bahkan jika itu kurang terlihat dibandingkan pada periode dari satu pihak Memang otoritas Al-Jasir belum menyediakan dasar hukum yang dibutuhkan Untuk perkembangan pihak elektronik Juga tidak mereka mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak krisis ekonomi Pada media cetak media Dalam jangka panjang Perintah sektor ini terhadap situasi politik Harus dianalisis dan kaitannya dengan kekhususan kewirausahanya Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya Sekian dan terima kasih Selamat siang